Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Abdullah Aswar Anas mengatakan ingin memangkas proses kenaikan pangkat, pindah instansi atau mutasi, serta penetapan pensiun untuk aparatur sipil negara, ASN, atau PNS. Ia mencontohkan pemangkasan proses untuk PNS yang pensiun, ditargetkan cukup satu hari saja. Prioritas utama akan memangkas dulu kalau mengurus kenaikan pangkat. Lama sekali, orang pensiun padahal haknya tapi tidak dapat diproses, nah ini harus dipangkas dari semula 5 hari menjadi sehari. Tadi prosesnya 14 proses kita minta kendala sistem IT jadi dua tahap. Katanya dalam acara launching Core Values ASN berahlak di kantor Kemendak, Jakarta Pusat Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Anas mengatakan pemangkasan ini merupakan arahan dari Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, di mana birokrasi di Indonesia harus berdampak bukan sekedar tumpukan kertas. Ia menargetkan pemangkasan proses birokrasi di kementerian, lembaga bisa dilakukan mulai Januari tahun depan. Kami harap ini Januari sudah jalan. Lanjutnya, Anas mengakui perubahan dalam sistem birokrasi ini tidak mudah. Namun, dia meyakini pihaknya dengan Badan Kepegawaian Negara, BKN, bisa melakukan pengawasan birokrasi tersebut. Dalam waktu dekat turunkan 30 auditor untuk audit proses bisnis sesuai dengan arahan Presiden, BKN respon seluar biasa. Agar problem ASN tidak hadapi, untuk mengurus kenaikan pangkat, pensiun, susahnya setengah mati, ujarnya. Dalam paparannya, proses layanan administrasi kepegawaian untuk pensiun PNS harus menunggu selama 5 hari. Kemudian ada 8 proses atau administrasi yang harus dilalui oleh PNS. Proses layanan administrasi kepegawaian untuk kenaikan pangkat PNS saat ini yang prosesnya 9 hari, diubah jadi 2 hari. Proses layanan administrasi kepegawaian untuk pensiun PNS saat ini yang prosesnya 5 hari, diubah jadi 1 hari. Terima kasih.